Saku yang ku cinta Halo kakak, anak air betah masih di Bali loh Kali ini kami diajak untuk ambil belut kakak Aduh ibu rerot, gak bisa beli di pasar aja pak Kakak aku tuh gak sanggup deh pegang belut Beneran geli banget lendir-lendir gitu Tidak 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 Udah pake Itu cuang beli mana Ayo 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 Ini mayam Ayo 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 sini Ayo sini Ayo ini Aduh kakiki jahil banget sih Udah dong kak Tidak Ayo Tidak Tidak Ya udah kita gajib baju Langsung pulang Ayo 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 Bukan hanya tradisi, Bali juga kayak akan kuliner yang menggugah hati Pagi ini, Bapak Gunung dan Ibu Rerot mengajak kami ambil kelungah kakak. Kelungah adalah kelapa muda yang belum jadi daging kakak. Kelungah, Pak. Awas, awas, awas. Awas, awas. Ayo, kita tangkap. Wah, Bapak jago banget ambilnya. Ayo, Pak, ambil lagi yang banyak. Udah banyak nih kelungahnya. Ayo, waktunya kita masak. Pak, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Ayo, kita masak. Oke, ayo. Ayo, kita masak. Lawar, kumungah. Kali ini kami akan memasak lawar lindung dan ayam timbungan. Untuk membuat ayam timbungan, bahannya ada satu ekor ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, dan berbagai rempah seperti kunyit, langkuas, jahe, dan kemir. Nah, ini kakak ini bahan-bahannya. Sekarang aku mau tes mayang nih. Nih, dia tahu atau enggak. Dia tahu atau enggak. Dia tahu, Wak. Dia tahu, Wak. Dia tahu, Wak. Ayo, Wak. Ayo, Wak. Ayo, Wak. Nih, ini kan macam-macam rempah-rempah nih, coba. Cium, terus sebutin apa. Coba. Oke. Apa itu? Temulawak. Iih, kok temulawak sih? Mana ada temulawak kayak gini? Temulawak itu apa? Ini jahe, kan? Jahe. Dari wanginya itu jahe ketahuan. Aduh, Mayang. Masa rempah kayak gini? Nggak tahu sih. Nah, kakak, ternyata nih ya, kalau di Bali itu, yang masak itu bisa kan ibu-ibu nih kalau kita-kita nih. Tapi di Bali ini justru bapak-bapaknya ya. Mulanya, semua bumbu dirajang atau dicacah hingga halus. Wah, kakak, ini bapaknya tangannya udah kayak blender ya. Sepet banget gitu. Yo, ibu yang ulek. Oke, baik. Nah, ternyata kakak ya, setelah dicincang sampai lumayan halus seperti ini, nanti masih ada proses lagi ya, itu diulek. Sampai bener-bener halus. Setelah semua bumbu dirajang hingga halus, selanjutnya diulek. Ini sebenarnya bisa di blender, tapi... Tapi kurang sedapnya ini. Oh iya, pasti dong. Beda ya, selain ulekan. Iya, beda dong. Beda hasilnya. Ayo, Mayang, ayo. Ganti ibu Mayang. Ayo, Mayang. Iya, ayo. Ibu, biasanya aku kalau ngulap, itu sambil goyang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, coba aja. Mundur, Wir. Sekarang, diudahan Mayang mau ngulap. Mundur, Wir. Mayang mau ngulap. Masak sambil bercanda kayak gini, pasti bikin masakan tambah enak banget, kakak. Mundur, Wir. Mundur, Wir. Ternyata ulukan mayat lebih enak. Sambil menunggu bumbu di ulek, bapak mau memotong ayamnya. Ayam dipotong hingga diambil bagian dagingnya. Setelah halus, bumbu dicampurkan ke ayam, lalu diaduk hingga merata. Pak, itu ditambahin apa lagi, pak? Ditambahin apa lagi, daun apa? Daun tengulun. Daun tengulun. Oh, biar lebih sedap lagi. Wah, kelihatannya sedap banget ya, kakak. Aromanya sampai ke rumah kamu, enggak? Oke, kakak. Jadi tahap selanjutnya, ayam yang sudah dibumbuin dan dikasih air, itu langsung dimasukkan ke dalam bambu. Oh, setelah itu dibakar. Ini dia yang unik, adonan ayam dimasukkan ke dalam bumbu. Bakar, bakar. Ini siapa yang bakar? Oke, ayo. Sini, kita bakar. Sata kita bakar, bakar. Ayo, sini mayat. Oh, sudah dibakar. Sini, sini, sini mayat pegangin. Sekarang, kita bakar bambunya di tungku, kakak. Aduh, ini kalau mau makan enak, emang harus butuh proses yang lama ya. Ini ternyata proses pembuatannya tuh sampai 30 menit. Sembari menunggu matang, kami akan membuat lawar lindung. Bahannya ada bumbu halus yang dirajang tadi, bawang merah iris, kelungah, dan belut, kakak. Bagian yang diambil dari kelapa hanya batoknya ya, kakak. Itu juga yang masih empuk. Mulanya, kelapa dibelah dan dikuliti batoknya. Tapi lalu direbus selama 45 menit. Setelah itu, kulitnya kembali hingga tipis. Nah, selanjutnya iris-iris tipis seperti ini ya. Aduh, jujur geli banget kakak, lendir-lendir gitu belutnya. Aduh, jujur geli banget kakak. 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 Goreng belut hingga kering. Setelah itu, cacah hingga hancur seperti ini. Dan next, bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis hingga matang. Nah, ini kakak ternyata ada terasi goreng ini wangi banget. Ini sedikit saja ya. Setelah semua bahan siap dicampur menjadi satu kakak. Aduk-aduk hingga merata. Oke, nah sekarang lindung. Sedep ini, sedep ini kakak ini. Ini kakak aman ya kakak. Ini lawar lindung dengan cara masaknya ini diurek-urek pakai tangan tapi tenang aja. Bapaknya udah higienis. Ini dia, lawar yang udah jadi kakak. Aduh, enak banget kelihatannya. Jadi bikin lapar. Wow, udah jadi. Cimungan ayamnya ini. Pas di unboxing jadi tambah gak sabar kakak mau cobain. Nah, udah jadi semua nih. Oke, kakak, di depan kita sudah ada makanan ya. Ini ada tadi namanya apa ibu? Lawar. Lawar lindung. Terus juga itu? Bimbungan ayam. Bimbungan ayam ini? Rawon. Rawon ayam. Ini sup ayam ya, ayam kuning ya. Ini aku taruh nasi satu-satu ya. Ayam timbungan diurek-urek sama lawar lindung dan nasi panas. Abis itu landing ke mulut enak banget. Ngenah pisan kakak, makanan khas Bali ini nyata adanya. Bumbu khas Bali yang kayak rempah berasa banget kakak. Nah kakak, ini karena makanannya masih panas jadi itu nikmat banget. Apalagi nih ya, rasa lawar lindungnya itu pedas. Tuh, pedas dan gurih. Hmm. Jadi setelah aku tadi makan, Bumbu rempahnya itu benar-benar kerasa banget. Terus pedasnya juga gak terlalu pedas dan gak kepedesan. Dan karena kebetulan aku juga suka pedas. Jadi aku pengen nambah lagi. Jangan lambat orang lain. - 재미� girl Korea. Terima kasih.